Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 17 Februari 2023 dalam pekan biasa ke-6 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Masmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan Renungan ditulis oleh Vincensia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, kami tak pernah berhenti mengucap syukur atas segala rahmat, anugerah, serta kebaikan yang kau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi anak-anakmu yang baik, taat, dan setia. Kami selalu rindu akan Sabda ilahimu. Saat ini, kami mau mendengar dan merenungkannya. Kuasai dan rajailah seluruh hati dan pikiran kami oleh rohmu yang kudus, agar kami dimampukan untuk menerima dan memahami pesanmu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, Bab 11, Ayat 1-9 Pada zaman dahulu, seluruh bumi satu bahasanya dan sama logatnya. Pada suatu hari, mereka berangkat ke arah timur dan menemukan tanah datar di tanah sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata satu sama lain, Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Batu bata itu mereka pakai sebagai batu bangunan dan aspal sebagai perkatnya. Mereka berkata, Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan sampai terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Maka Tuhan bersabda, Mereka ini satu bangsa dan satu pula bahasa mereka semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, Apapun yang mereka rencanakan, Tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah kita turun Dan mengacau balaukan bahasa mereka Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan oleh Tuhan Dari situ ke seluruh bumi Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya Sampai sekarang Nama kota itu disebut Babel Karena disitulah Bahasa seluruh bumi dikacau balaukan Tuhan Dan dari situlah Mereka diserahkan Tuhan Ke seluruh bumi Demikianlah Sabda Tuhan Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan Menjadi milik pusakanya Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa Ia menyadakan rancangan suku-suku bangsa Tetapi rencana Tuhan Tetap selama-lamanya Rancangan hatinya turun temurut Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan Menjadi milik pusakanya Menjadi milik pusakanya Tuhan memandang Tuhan memandang dari surga Tuhan memandang dari surga Dan melihat semua anak manusia Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan Menjadi milik pusakanya 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 Bermakarnya In Miss Madera Aleluya 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 Sebab kepada kalian ku sampaikan, apa saja yang ku dengar dari Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan bab 9 ayat 1. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka anak manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Kata Yesus lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sungguh diantara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tentu pernah mendengar ungkapan, dikasih hati, minta jantung. Ini ungkapan bagi orang yang tidak bisa bersyukur, tidak pernah merasa puas, sehingga memberontak untuk mendapat lebih. Istilahnya, ngelunjak. Itulah gambaran yang dilakukan oleh manusia pada bacaan pertama yang kita dengarkan. Allah begitu mengasihi dan memperhatikan kehidupan manusia. Tetapi ketika Allah memerintahkan supaya mereka menyebar ke seluruh bumi untuk menciptakan kehidupan, apa yang mereka lakukan? Mereka malah berkumpul supaya tidak tercerai berai dan tetap dalam satu bahasa. Mereka juga membangun menara yang sangat tinggi hingga puncaknya mencapai langit yang dikenal dengan nama menara Babel. Mereka mau membuktikan kalau mereka hebat dan dapat menciptakan seperti yang dilakukan oleh Allah. Mereka menjadi sombong dan lupa kalau mereka diciptakan hanya segambar dengan Allah, bukan seperti Allah. Allah tidak berkenan akan perbuatan mereka. Maka Allah mengacau balaukan bahasa mereka sehingga membuat mereka tidak mengerti bahasa yang satu dengan yang lainnya. Maka dengan cara demikian manusia diserahkan Allah ke seluruh bumi. Lalu bagaimana sikap manusia selanjutnya? Apa mereka menyadari kekuasaan Allah? Sebagian mungkin iya. Tetapi ada sebagian yang masih berusaha membuktikan dirinya seperti Allah. Bahkan di zaman kita sekarang ini usaha manusia untuk menjadi sang pencipta semakin gencar dan canggih. Manusia pergi ke bulan dan planet Mars serta bereksperimen dengan menciptakan kehidupan di sana. Mereka berpikir apabila bumi sudah tidak layak untuk dihuni, maka mereka bisa pindah dan hidup di planet lain. Ada juga Neuralink, sebuah chips kecil yang diciptakan sebagai implan. Bisa dimasukkan ke otak manusia lalu disambungkan ke komputer yang memungkinkan manusia melakukan tindakannya hanya melalui pikiran saja. Bahkan ada juga eksperimen dengan menciptakan makhluk baru dengan cara mengkombinasikan atau hibrida antara manusia dengan hewan. Caranya adalah dengan menyuntikkan sel induk manusia ke dalam janin hewan seperti monyet, babi, kambing, dan lain-lain sehingga terbentuk DNA yang baru. Alasan mereka menciptakan hibrida ini adalah sebagai solusi untuk memperoleh organ-organ tubuh yang dibutuhkan manusia yang sedang sakit. Meski menurut informasi mereka telah gagal, tetapi hingga saat ini mereka masih terus berusaha memperbaiki temuan tersebut. Mereka ingin menciptakan kehidupan kekal versi manusia yang penuh dengan intrik, persaingan, kegagalan, maupun kesedihan. Apakah ini bukan usaha yang sia-sia saja? Apa mereka lupa kalau mereka sendiri adalah ciptaan Allah? Padahal Allah telah menyiapkan kehidupan kekal bagi manusia, yaitu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, tidak lagi ada sakit, tidak ada rasa kecewa, dan tidak ada lagi kematian. Allah memang memberi kehidupan kekal bagi manusia. Kehidupan bebas dan akal budi kepada manusia. Ini adalah suatu kelebihan manusia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Tetapi, itu sekaligus juga titik lemah manusia. Sebab kelebihan yang dimiliki manusia ini rawan jatuh dalam godaan si jahat, yang bisa membuat manusia menjadi sombong, egois, serakah, iri, dendam, dan lain-lain. Dan akibatnya, membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Namun, Allah juga menempatkan rohnya di dalam hati manusia sebagai penimbang atau penasehat. Selaras dengan perkataan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil yang baru kita dengarkan, agar layak dan pantas disebut pengikut Tuhan dan memperoleh kehidupan kekal yang dijanjikannya, manusia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dia. Dengan menyangkal diri, berarti kita menempatkan kehendak dan perintah Allah di atas kehendak sendiri. Kita percaya sepenuhnya pada penyelenggaraan ilahi. Bentuk konkret penyangkalan diri yang bisa kita lakukan antara lain, tidak egois, rendah hati, mau menolong sesama, menghindari konflik, tidak bergosip, tidak berfoya-foya, hidup secara sederhana, terlibat dalam pelayanan, menolak tawaran yang menggiurkan namun melanggar hukum dan kehendak Tuhan, punya waktu untuk berdoa dan merenungkan sabda Allah, dan sebagainya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari di jalan Tuhan, terkadang kita mengalami kesulitan bahkan penderitaan. Misalnya menghadapi fitnahan, penipuan, penghinaan, juga dianiaya. Tapi Tuhan mau kita memikul salib dan tetap berada di jalannya. Jika salib kita terasa berat, kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita, asal kita taat dan setia kepadanya. Dengan demikian, kita layak disebut sebagai pengikutnya, serta memperoleh rahmat belas kasihnya dan kelak mendapatkan kehidupan kekal di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang Maha Kuasa, kami percaya Engkaulah Allah Pencipta Semesta, tidak ada Allah lain. Mampukan kami untuk selalu taat dan setia pada kehendak dan rencana-rencanamu, hingga pada waktunya kelak, kami kau anggap layak memperoleh kehidupan kekal bersamamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih.